regulasi dari Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini. Kemudian nanti akan kita buka sesi diskusi, dialog interaktif, itu yang akan jauh kami tunggu dari para audiens, baik itu dari dosen, kemudian juga tenaga pendidikan yang ada di Universitas Seberaman, Soalnya Sikubonda, serta mahasiswa aktif, ataupun juga ada beberapa peserta dari eksternal UNAS Bapak, karena memang informasi untuk kegiatan sosialisasi hari ini juga di-share di luar kampus UNAS. Untuk kesempatan pertama, saya persilahkan kepada Bapak Muhammad Yusmi Ibrahim untuk memaparkan materinya. Silahkan Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan rekan semua. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang sosialisasi pencegahan dan penanganan keberhasilan seksual. Tapi sebelum saya menyampaikan materi, saya sudah tahu bahwa titik anjak sosialisasi ini diawali dari munculnya Permendikut nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan keberhasilan seksual. Kemudian Permendikut itu adalah sebuah panduan bagi perguruan tinggi yang diberikan oleh kementerian pendidikan dan keberdayaan jika terjadi keperhasilan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Karena itu dibentuklah kemudian satuan tugas. Satuan tugas BPKS, pencegahan dan penanganan keberhasilan seksual. Nah dari satuan tugas itu, salah satu tugas dari satuan tugas itu adalah mengadakan sosialisasi ini. Karena mengingat kampus yang katanya tempat aman, isinya semua adalah kopi kelektual, ternyata pada kenyataannya banyak sekali terjadi kasus-kasus keperhasilan seksual. Jadi akan dijelaskan apa yang dimaksud keperhasilan seksual dan stresnya. Ini materi saya bisa dimaksudnya. Teks berikutnya. Nah sebelum kita masuk. Nah pengertian yang ada kali ini merupakan pengertian yang diberikan oleh perundang-undangan. Misalnya kita mencari pengertian itu ada tiga cara. Yang pertama melakukan perundang-undangan, kemudian jika perundang-undang tidak mengatur melalui pendapat ahli, jika ahli pun juga tidak memberikan definisi, maka melalui KBBI atau Kamus Kisar Bahasa Indonesia. Tetapi pada kekerasan seksual ini perundang-undangan sudah memberikan definisi yang disebut dengan kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Jadi ini perspektif kekerasan seksual dalam penertian yang diberikan oleh Permen Likbud No. 30 Tahun 2021. Jadi dibatasi pada hal-hal yang ada pada pengertian tersebut. Berikutnya. Sedangkan penjagaan dan penanganan. Penjagaan adalah tindakan atau cara atau proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelopo orang tidak melakukan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Jadi pengertian tadi itu skopnya adalah perguruan tinggi. bukan untuk umum. Sedangkan penanganan adalah tindakan atau cara atau proses untuk menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi. Jadi jika terjadi di perguruan tinggi apa yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi dalam melaksanakan penanganannya. Dalam hal ini khususnya adalah penas. Berikutnya. Nah dari pengertian tadi terhadap kekerasan seksual, pencegahan dan penanganan ada ruang lingkup. Ruang lingkup itu adalah subjek dari permendikbud ini. Nah subjek dari permendikbud ini ada lima. Yang pertama adalah mahasiswa. Kemudian yang kedua pendidik. Pendidik di sini bisa dosen, tutor, dan sejenisnya. Kemudian tenaga kependidikan. Ini artinya adalah staff dan karyawan. Kemudian warga kampus. Bukan mahasiswa, bukan dosen, bukan staff. Tetapi ada di kampus. Masuk kategori sebagai warga kampus. Dan kemudian yang terakhir adalah masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan pidharma. Berarti masyarakat umum ini dalam pelaksanaan pidharma bisa di luar kampus pada pelaksanaan pidharmanya. Misalnya pada pengabdian, jika misalnya sifitas akademika, jadi sifitas akademika itu tiga. Tiga subjek yaitu dosen, staff, dan mahasiswa. Itu disebut sebagai sifitas akademika. Nah dari tiga ini, jika melaksanakan pidharma, dalam arti ini pengabdian ataupun pididian yang ada di luar, lalu terjadi kasus kekerasan seksual, maka masuk ke dalam skup ini. Berikutnya, kekerasan seksual itu mencakup tindakan yang dilakukan secara, jadi ada empat yang disebut sebagai kekerasan seksual disini. yang pertama adalah verbal, jadi menggunakan suara, lalu kemudian non-fisik, kemudian fisik, dan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Jadi ini yang disebut cakupan dari tindakan kekerasan seksual. Berikutnya, kita masuk pada kategori-kategori yang disebut sebagai kekerasan seksual. Dalam permendikbud nomor 30, itu menjelaskan ada 21 kategori yang disebut sebagai kekerasan seksual. Nah disini ke-21 ini menjadi poin penting, karena nanti ada beberapa yang memang pro-kontra, yang bahkan ada yang banyak menolak, banyak menolak, terkait dengan hadirnya permendikbud ini. Tetapi inilah undang-undang apa yang sudah disebut atau disampaikan dalam perundang-undangan yang harus dijalankan. Kita lihat kategorinya. Yang pertama adalah ujaran diskriminasi, pelecehan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan atau identitas gender. Yang pertama. Kemudian yang kedua, memperlihatkan alat reproduksi dengan sengaja tantok setujuan. Nah disini sebenarnya saya merubah kata di teks aslinya itu adalah memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan. Yang ketiga, ucapan, rayuan, lelucon, dan atau siulan yang bermuansa seksual. Yang keempat, menatap dengan muansa seksual, dan atau tidak nyaman. Kelima, mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan atau video bernuansa seksual meski telah dilarang. Yang keenam, mengambil, merekam, dan atau mengedarkan foto, dan atau rekaman audio, atau visual yang bernuansa seksual tanpa persetujuan. Berikutnya, teks berikutnya, yang ke-7, ututu, informasi tadi yang bermuansa seksual tanpa persetujuan, menyebarkan informasi terkait tubuh dan atau pribadi yang bermuansa seksual tanpa persetujuan, mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi atau pada ruang yang bersifat pribadi, maksudnya disini adalah toilet. Kesepuluh, membucu, menjanjikan, menawarkan sesuatu atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban. Kesebelas, memberikan hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual. Kedua belas, menyentuh, mengusap, merabah, memegang, memeluk, mengikium, dan atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan. Berikut, teks berikutnya. Ketiga belas, membuka pakaian korban tanpa perjalan korban. Keempat belas, memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual. Kelima belas, mempraktekkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kepedidikan yang bernuansa kekerasan seksual. Melakukan percobaan perkosaan namun penetrasi tidak terjadi. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin. Berikutnya. Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi. Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil. Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja. Dan yang terakhir melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya. Nah tentunya dari 21 kategori ini yang diberikan oleh Permendikbud tersebut banyak perudan kontra. Tetapi mungkin akan dibahas pada di lain sesi bahwa jika saya menghermenitika atau menafsir ke-21 ini ke-21 ini pernah terjadi. Itu betul-betul. Jadi ke-21 ini pembuat undang-undang ini subjektif betul-betul ya. Ini subjektif pembuat undang-undang itu melihat bahwa ke-21 ini pernah terjadi di perbuatan tinggi karena itu pembuat undang-undang memasukkan ke-21 ini ke dalam rumusan dari Permendikbud ini. Jadi ini terjadi. Berikutnya. Tujuan sistem pendidikan nasional jadi dikembalikan lagi kepada tujuan bahwa pendidikan itu tujuannya adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maesah berahalat mulia sehat berilmu cakap kreatif mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tadi saya di awal sudah menyampaikan bahwa kampus yang harusnya menjadi tempat teraman karena isinya semua adalah kaum intelektual ternyata menjadi tempat yang sering terjadi kekerasan seksual dibuktikan dengan adanya kategori-kategori ke-21 tadi jadi kalau misalnya kita melihat pada kenyataan banyak kes-kes kekerasan seksual yang melibatkan kampus peran perguruan tinggi dalam melakukan pencegahan jadi permendikbud nomor 30 ini perlu diketahui bututus bahwa ini bukan peraturan perizinan bahwa permendikbud ini adalah peraturan untuk memberikan pedoman kepada perguruan tinggi jika terjadi kes-kes kekerasan seksual jadi kampus itu memiliki kewajiban melakukan pencegahan yaitu melalui pembelajaran modul-modul pembelajaran ini tridharma berarti pembuatan modul yang terkait dengan kekerasan seksual lalu kemudian yang kedua penguatan tata kelola penguatan tata kelola itu baik itu melalui sarpas lalu kemudian tata kelola SDM dan seterusnya kemudian yang ketiga penguatan budaya komunitas mahasiswa pendidik dan tenaga kependidikan artinya penguatan budaya komunitas ini ada batas batas yang harus disadari oleh ketiga itu jadi mahasiswa pendidik dan tenti itu memiliki batas yang jelas jadi do not cross the line dalam batas kekerasan seksual tersebut jadi batasnya saya kira kalau misalnya batas secara normal dan etika kita semua sudah sudah jelas gitu ya untuk batasnya berikutnya peran pendidik dan tenaga kependidikan kalau tadi perguruan tinggi perguruan tinggi tadi menciptakan atau membentuk satgas lalu kemudian sedangkan pendidik dan tenaga kependidikan yaitu membatasi pertemuan dengan masesua secara individu karena seringkali suatu baik itu kejahatan pelanggaran itu terjadi bukan karena adanya keinginan tapi karena adanya kesempatan itu yang seringkali terjadi jadi pembatasan itu bisa di luar area kampus di luar jam operasional kampus dan atau untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran tanpa persetujuan pimpinan rodi ataupun ketua jurusan dan berpengaktif dalam penjagaan kekerasan seksual karena ini saat ini menjadi di tahun 2021 itu menjadi isu yang sangat banyak diperbincangkan di perguruan tinggi karena banyak pelaku dan korban itu yang viral itu di perguruan tinggi bahkan melibatkan beberapa pimpinan-pimpinan secara struktural yang ada di perguruan tinggi tertentu berikutnya begitu juga bukan hanya dosen dan staff saja yang memiliki peran mahasiswa juga memiliki peran disini yaitu membatasi pertemuan dengan pendidik dan tenaga kependidikan secara individu sama dengan dosen dan tenaga pendidikan karena juga ada case ada kasus juga justru bukan dari dosen atau pendidiknya tapi dari mahasiswanya dari mahasiswa baik mahasiswa kepada pendidiknya atau mahasiswa kepada staffnya salah satu motivasinya mungkin untuk agar dipermudah dan seterusnya jadi itu terjadi dan ada jadi memang kadangkala ini menjadi rahasia umum saya harap di UNAS tidak ada tapi kalau misalnya kita lihat menjadi rahasia umum itu banyak sekali di kota-kota besar yang apa yang ada di Permendikbud ini terjadi berikutnya penanganannya jadi Permendikbud ini memberikan pedoman untuk penanganan bagi perguruan tinggi set gas yang dibentuk oleh Pak Rektor jadi begitu saya mau cerita dulu ini begitu Permendikbud nomor 30 ini keluar lalu kemudian ada arahan dari Dikri agar kampus melaksanakan apa yang tertulis pada peraturan ini langsung Pak Rektor memperintahkan mendisposisi pada saya untuk segera menindaklanjuti Permendikbud ini dengan membentuk satgas karena memang sebelumnya UNAS tidak memiliki satuan tugas untuk PPKS ini karena kan tidak ada case gitu ya tidak ada kasus ya tapi karena ini adalah perintah undang-undang kita menjadi perguruan tinggi yang baik karena itu juga menjalankan perintah undang-undang maka terbentuklah satgas nah satgas itu tujuannya untuk penanganannya itu melakukan pendampingan jika ada korban korban kekerasan seksual itu oleh satgas digampingi kemudian dilindungi artinya identitasnya akan dirahasiakan karena seringkali korban itu malu untuk menyampaikan seringkali ini menjadi sebuah aib karena itu sargas melindungi disitu kemudian penanganan sanksi administratif untuk sanksi administratif ini undang-undang menatur ada tiga yaitu sanksi yang ringan sedang dan berat jadi untuk untuk ringan itu berjanji tidak akan mengulangi kembali kemudian yang berikutnya melakukan permintaan maaf kepada korban sedangkan sanksi yang sedang diberhentikan dari jabatan struktural jika misalkan uang pejabat lalu kemudian jika itu dosen dia bisa diberhentikan atau diberi sanksi bukan diberhentikan ya diberi sanksi pengurangan jam-jam pengajar atau mata kelihatan tentu atau non-aktif atau skors non-aktif atau skors sedangkan yang berat itu bisa diberhentikan tetapi untuk biasanya untuk PTS pemberhentian itu ada pada ranah biasanya bahkan di UNAS ini sendiri ada aturan yang tertulis pada statuta jadi statuta itu undang-undang dasarnya UNAS statuta nomor 46 tahun 2020 itu bahwa ada hirarki pemberian sanksi jadi tidak ujuk-ujuk langsung diberhentikan tapi diberikan teguran teguran tertulis lalu kemudian pemanggilan sampai nanti pada yang paling berat itu sanksi pemberhentian tetapi purut-purutan itu harus dilalui tidak bisa tanpa adanya teguran ataupun tertulis lalu tau-tau diberhentikan itu gak bisa jadi harus ada hirarki karena seringkali untuk kekelasan seksual ini kan kita dari 21 tadi itu kan kebingungan ya artinya subjektif tadi siulan itu kan subjektif sekali kan dan kadang seseorang itu merasa seringkali itu dianggapnya bukan kekelasan seksual seringkali seperti itu jika misalnya dia tidak merasa bahwa dia diperlakukan seperti tidak nyaman dan seterusnya sehingga ini subjektif sekali lalu kemudian yang keempat itu pemulihan korban pemulihan korban ini bisa melakukan bisa membawa ke psikolog sabgas akan menyediakan psikolog karena seringkali akan menciptakan trauma seringkali seperti itu next teks berikutnya nah ini subjektif PTKS subjektif PTKS itu pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang dibentuk oleh UNAS itu ada tujuh orang ada tujuh orang dua per tiga adalah perempuan jadi dua per tiga perempuan lalu kemudian terdiri dari dosen staf dan mahasiswa jadi tiga ini apa namanya objek dari isi-isi sabgas ini nanti jika misalnya ada aduan maka tiga ini akan mengumpulkan bukti-bukti lalu mengklarifikasi karena aduan itu kan sifatnya subjektif perlu adanya klarifikasi apakah terlaku ya apakah benar telah melakukan tindakan tindakan seperti yang disangkakan atau diadukan berikutnya nah ada call center pelaporan yang pertama ada kami menyediakan nomor telepon untuk sifitas akademika UNAS nomor teleponnya kosong ini yang ada di layar rekan-rekan semua dan email emailnya ini sudah di jual semua lalu kemudian nomor telepon ini adalah nomor telepon ketua subges jadi untuk menghindari birokrasi yang panjang jadi langsung nomor teleponnya diberikan nomor telepon ketua subges PPKS atau pencegahan dan penanganan keperasaan seksual di UNAS ini artinya biar sebuah kasus-kasus yang ada itu tertangani dengan baik saya kira itu gambaran umum yang ada nomor 30 tahun 2021 terima kasih baik sebelum kita sempat bersama penjelasan dari Bapak Mabak Joseph Ibrahim barusan tentang regulasi dari Permanentuk nomor 30 tahun 2021 mungkin dalam penjelasan yang boleh dapatkan sepertinya sederhana tapi kalau dari bahasa satu poin yang tadi tertulang di dalam regulasi tersebut saya sempat kadang-kadang sembun sendiri kadang-kadang menyambil alih sendiri karena memang betul-betul 21 poin itu adalah apa ya hal-hal yang mungkin mau tidak mau terkadang tidak bisa kita hindari dalam interaksi kita di dunia kampus atau bahkan batasan-batasannya itu gimana karena ada unsur tadi yang beberapa kata kunci yang sempat saya catat diantaranya adalah unsur ketidaknyamanan kemudian juga ada unsur tidak adanya persetujuan itu ya Pak jadi memang sempat ya peraturan yang mungkin kita rasa masih seumur jagung ini banyak sekali memang menguai kontroversi bahkan ada beberapa pihak yang justru menuding ini sepertinya adalah untuk melegalkan sek dewas di lingkungan kampus apakah seperti itu nah ada pernyataan tentang ketidaksetujuan korban apakah dengan persetujuan korban akhirnya itu dilegalkan sekali lagi mungkin tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Yusus ya bahwa regulasi ini bukan memberikan perizinan tentang aktivitas dan kegiatan seksual di kampus akan tetapi tentang bagaimana pencegahan ya Pak bukan tentang melegalkan seks bebas di lingkungan kampus tapi bagaimana upaya tergila tinggi untuk mencegah adanya case tentang baik itu tentang kelecehan seksual ataupun kekerasan seksual di lingkungan kampus baik untuk sesi berikutnya sebelum kita masuk pada sesi diskusi interaktif bersama seluruh peserta webinar sosialisasi PKS hari ini perkenankan saya untuk mempersilahkan Bapak Rektor Universitas Abdul Rahman Salah Sikubendo Dr. Dr. Randes Karna di MSI untuk menyampaikan arah harinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua pendidikan kebudayaan riset dan teknologi telah resmi mengisahkan permit ikut nomor 30 tahun 2021 lahirnya regulasi yang merici bentuk tindakan dengan konsepsi sanksi akitratif mengakui kemungkinan bentuk kekerasan seksual tersebut berkembang dan mengatur langkah-langkah penjagaan mengenai mengurangi kerugian akibat kasus kekerasan seksual ini dikarenakan pada tahun 2020 melihat dari data yang dilakukan terdapat 962 kasus tentang kekerasan seksual selain itu tempat kejadian dari kekerasan seksual ini hampir 77% terjadi di kampus atau perguruan tinggi yang dialami oleh mahasiswi perguruan tinggi juga memiliki kewajiban melakukan penggunaan terhadap korban melalui pendampingan perlindungan penggunaan saksi akitratif dan pekulian dalam upaya pembuatan tatah kelola Universitas Abdrahman Salih Subwondo menggelar sosialisasi perbendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang penjagaan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi pada hari Senin 24 Januari 2022 wujud dari implementasi perbendikbud nomor 30 tahun 2021 ini dengan tersebaranya sosialisasi ini saya berharap seluruh pihak dapat bergandeng tangan berpartipifikasi dalam penjagaan dan penanganan kekerasan seksual baik di lingkungan Universitas Abdrahman Salih Subwondo maupun di lingkungan masyarakat salam UNAS kita cuma satu UNAS Universitas Abdrahman Salih Subwondo kita kreatif inovatif berkarakter cuma satu cuci tangan pakai maskar jaga jarak satu meter Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampaikan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Abdrahman Salih Satu Bandol atas hati dari beliau baik tadi seperti disampaikan juga oleh Pak Rektor bahwa nyara dari acara sosialisasi kita pagi ini adalah pembentukan tim satuan tugas yang memang khusus bertugas untuk dalam rangka pencedelahan pelecehan ataupun kerasan seksual yang ada di Kampus Universitas Abdrahman Salih Situ Bandol baik setelah ini kita akan lanjutkan pada diskusi interaktif untuk sesi diskusi sendiri kami bagi lagi kami beri kesempatan dua kali sesi dengan satu kali sesinya masing-masing bisa diisi oleh tiga penanya baik sambil lalu kami tunggu mungkin bisa menampung pertanyaan dari saya dulu ya Pak Yus terima kasih kalau memang UNAS sudah sangat respect langsung membentuk tim satuan tugas Bapak cuma mungkin tadi yang agak sedikit saya rasa masih kabur bagaimana alur alur aduan ini jika saja jika saja terjadi sebuah kes baik itu dialami oleh mahasiswa tenaga pendidikan ataupun juga dosen yang ada di lingkungan Universitas Sabraman Salih Situ Bondo sudah ada tim satgas lalu apa yang harus kami misalkan sebagai korban melakukan setelahnya alurnya Bapak sebelumnya korban itu mengalami tindakan tersebut dari 21 kategori itu jadi 21 kategori itu korban menghubungi layanan aduan tadi kan sudah ada nomor telepon call center atau email resmi dari tim satgas tadi email resmi dari satgas tadi nah dari adanya aduan itu maka satgas dengan melindungi identitas korban akan mendatangi korban secara terbatas juga karena kan 2 per 3 adalah perempuan jika korbannya perempuan maka yang mendatangi perempuan jika korbannya laki-laki maka yang mendatangi timnya adalah laki-laki jadi jangan jangan salah kapra dulu bu bahwa perempuan yang selalu menjadi korban kadang laki-laki pun juga bisa saja menjadi korban kekerasan seksual artinya semuanya berpotensi dan bukan hanya mahasiswa baik itu pendik tenaga pendidikan ataupun dosen juga berpotensi untuk mengalami kekerasan seksual itu yang poin utama karena selama ini yang ada di masyarakat umum itu selalu pihak perempuan yang dianggap sebagai korban kekerasan seksual tapi jangan salah paham dulu ini semuanya berpotensi bahkan juga ada di poin pertama ya Bapak bahwa itu juga tidak menutup kemungkinan berlaku pada semua gender di poin pertama ada tadi Bapak kemudian selanjutnya setelah tim Satgas Selgas mendatangi korban lalu tim Satgas meminta bukti-bukti karena kan yang kita khawatirkan itu menjaga bahwa ada pihak-pihak yang ingin menjatuhkan seseorang dengan melakukan aduan-aduan bohong karena itu diminta bukti-bukti kemudian jika bukti itu dirasa benar sesuai dengan 21 kategori itu maka tim Satgas akan memanggil untuk mengklarifikasi pelaku jadi klarifikasi dulu ya Bapak terlebih dahulu klarifikasi terlebih dahulu jika bukti-bukti itu jelas dan pelaku mengakui maka yang paling utama itu ketidak berulangan jadi kan tadi sangsi administratif ringan terlebih dahulu bahwa melakukan permintaan maaf kepada korban dan menandatangani sebuah fakta untuk tidak mengulangi lagi perbuatan itu saya kira itu yang paling utama bukan mengarahkan kepada pemidanaan atau penjara tidak bu karena kan intinya kan lebih kepada pembinaan bukan kepada sanksi pidana itu alurnya baik kalau mungkin saya coba tangkap lagi ya Pak sambil lalu menunggu pertanyaan dari audiens sudah ada yang bertanya masih belum ya tadi yang yang bisa mungkin secara langsung berinteraksi ketika ada case ya Pak ada case terjadi adalah korban yang menghubungi Satgas ya kemudian dilanjutkan juga interaksi antara Satgas dengan pelaku lalu misalkan aduan ini bukan dari korban juga bukan dari pelaku tapi kemudian keterangan ini diperoleh dari bystander yang mengamati bisa gak yang mengamati atau pernah melihat kejadian atau mendengar kejadian kemudian mengadu pada tim Satgas boleh siapa saja siapa saja bukan hanya pihak yang menjadi korban tapi orang lain yang mengetahui bahwa ada perbuatan kekerasan seksual yang terjadi itu bisa melaporkan karena seringkali korban itu malu jadi tetap dengan alur yang sama disertai dengan bukti ya Pak ya tidak tidak apa intinya tidak memprioritaskan unsur subyektivitas di sini betul baik sekali lagi saya ingatkan kepada seluruh peserta webinar sosialisasi PPKS hari ini kami berikan kesempatan untuk bertanya sambil lalu kita bisa berdialog interaktif dengan Bapak Yusuf hari ini oke ada satu penanya sepertinya sudah di sini Pak baik saya bacakan Bapak Assalamualaikum Wr. Wb saya Zainullah dari Fakultas Hukum dari Fakultas Hukum oke saya tidak bisa scroll ke bawah mas yang mana mas yang mana mas Assalamualaikum ya itu oke karena pertanyaannya agak panjang ya mas Zainullah dari Fakultas Hukum UNAS pertanyaannya tidak ada pasal dalam undang-undang yang bisa mengakomodir hak korban dan yang bisa mewakili jadi kasus ini dipakai yang digunakan adalah pasal apa contohnya misalkan pelecehan seksual kalau misalkan korban adalah anak itu akan lebih mudah bagi kami dan penyidik juga untuk menentukan pasal apa tapi kalau sudah 18 tahun lebih satu hari saja sudah sulit menentukan pasalnya kalau pakai pasal pencabulan harus nampak pemaksaannya itu bagaimana ia menolak dan bagaimana ia menolak atas pencabulan itu karena dianggap dia sudah dewasa tidak ada pasal yang bisa membela korban hal tersebut bagaimana cara mengatasinya Bapak terima kasih atas jawabannya kurang lebihnya mohon maaf sepertinya ada ya mungkin langsung mau ditanggapi oleh Pak Yus silahkan Bapak di memang kekerasan seksual ini kalau kita melihat ini masuk ke ranah hukum kita melihat pasal 289 ke WAP disitu adalah pasal pelecehan atau pencabulan pada 289 itu pencabulan itu tindakan-tindakan persis seperti 21 tadi tapi tidak ada penetrasi sedangkan pada pasal 285 itu adalah pemerkosaan berarti sudah terjadi penetrasi nah kedua pasal itu mensyaratkan adanya tindakan tidak koersif tidak koersif itu artinya adalah adanya paksaan paksaan itu bisa berupa ancaman tipu muslihat tipu daya atau relasi kuasa di relasi kuasa itu bahwa akunya itu memiliki kekuasaan terhadap korban jadi itu nah itu jelas itu kalau misalnya di KWAP itu sudah jelas tetapi di perguruan tinggi jika itu melibatkan sifitas akademika bukan langsung pemidanaan jadi tidak ada aturannya di dalam hukum itu ada ada istilah VAKUMNOM ada sebuah asas namanya VAKUMNOM artinya adalah kekosongan hukum jika tidak diatur maka tidak ada hukum terhadapnya jadi setiap perguruan tinggi memiliki caranya sendiri berbeda-beda padahal kan perguruan tinggi ada di bawah kementerian pendidikan dan kebudayaan karena itu kementerian pendidikan dan kebudayaan berkewajiban untuk menyamakan dengan memberikan pedoman nah ini adalah pedomannya untuk menghindari VAKUMNOM tadi itu kekosongan hukum tadi itu jika ada kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah perguruan tinggi yang melibatkan sifitas akademika itu tidak dibawa kerana hukum kalau dibawa kerana hukum kan nanti akhirnya malah malah jadi malah jadi bukan pembinaan malah yang terjadi memang itu pilihan sebenarnya jadi pilihan dari korban pilihan dari korban korban bisa memilih bisa melaporkan kepada ranah hukum atau kampus sudah menyediakan cara untuk menyelesaikan permasalahannya paling paling utama kan sebenarnya masalahnya selesai selesai dengan baik selesai dengan baik jadi negara sudah memberikan pedomannya maka pedoman ini digunakan juga untuk UNAS dalam menyelesaikan problem-problem kekerasan seksual tetapi sebelum itu terjadi diberikanlah ini bu pencegahan terbeda dulu jadi sosialisasi ini dalam rangka untuk itu dalam rangka upaya pencegahan dan memperkuat dari unsur tata pamong di perguruan tinggi baik ada pertanyaan lagi Bapak mungkin tadi sempat sudah dibahas ya baik oleh Bapak Yusuf tadi juga sudah menekankan disini ketika melaporkan apakah harus ada bukti dan saksi mungkin bisa dipertegas lagi Bapak disini jadi kekerasan seksual ini seringkali kasus yang terjadi itu unik kenapa unik karena seringkali tidak ada saksi misalnya ini kes-kes yang terjadi terkait dengan relasi kuasa relasi kuasa itu kalau misalnya kita lihat di media ada beberapa tentu di kampus tertentu yang ternyata mengalami kasus serupa seperti ini kan relasi kuasa mahasiswa yang sedang bimbingan itu juga relasi kuasa nah seringkali itu terjadinya hanya berdua tidak ada saksi itu gimana cukup dengan membuktikan jika bukti itu benar ada lalu kemudian akan mengklarifikasi akan diklarifikasi dengan pelaku bagaimana jika tidak ada bukti tidak apa-apa jika tidak ada bukti dilaporkan juga tidak apa-apa kemudian dari laporan itu kami akan klarifikasi kepada pelaku kalau untuk mempertemukan saya kira tidak karena itu nanti akan tambah membuat trauma dari si korban jadi langsung jika pelaku mengakui maka meminta untuk melakukan permohonan maaf kepada yang bersantutan serta tadi ya Pak menyatakan dalam fakta integritas untuk tidak mengulang kembali baik masih belum ada pertanyaan lagi Bapak tapi ini ada pertanyaan titipan sebenarnya dari salah satu keluarga Sivitas Akademika Unas sempat mungkin menjadi beberapa perbincangan publik di antara Sivitas Akademika Unas terutama mahasiswa ada sebuah kejadian dari salah satu rekan kita yang mungkin beliau mengalami apa ya apa akun sosial media di retas jadi di hack di hack kemudian akun itu sepertinya mencoba berkomunikasi dengan beberapa Sivitas Akademika Unas ada juga bersama Tendik kemudian juga beberapa mahasiswa yang kemudian mungkin belum masuk dalam ranah pelecehan seksual karena tidak ditemukan bukti yang seperti dalam poin 21 tadi ya Pak misalkan mengirimkan gambar yang unsurnya seksual tapi ini masih pada ranah mungkin pernah saya baca sendiri Pak jadi bentuk bahasa dan kebetulan ini juga memanfaatkan media melalui media sosial jadi bentuk bahasanya itu unsur-unsurnya masih ditipu muslihat merayu dan lain sebagainya yang notabene kan sepertinya tidak mungkin itu dilakukan oleh beliau kalau seperti ini apakah bisa masuk salah satu kes yang termasuk di dalam regulasi PPKS ini Pak saya tahu kasus itu Bu karena yang bersangkutan datang pada saya yang bersangkutan datang pada saya yang bersangkutan seorang dosen laki-laki lalu kemudian datang pada saya dia mengalami kes seperti ini bahwa mengakui bahwa itu bukan dirinya jadi akun medsos itu bukan dirinya lalu yang ada di akun medsos itu adalah rayuan-rayuan dalam bentuk seksual tentunya itu masuk kategori kekerasan seksual sebenarnya walaupun sudah masuk walaupun masih dalam dalam taraf rayuan-rayuan kemudian apa yang harus saya lakukan yang bersangkutan datang pada saya kemudian saya sarankan silahkan melaporkan ke polisi bahwa akun yang bersangkutan itu di-hack lalu kemudian yang bersangkutan melaporkan pada jika hukum pada polisi lalu keluarlah surat laporan yang bersangkutan yang nantinya jika misalnya ternyata korban itu salah sangka kan bisa salah sangka orang bisa dianggap bahwa itu memang benar-benar dari orang itu padahal ternyata akunnya di-hack nanti kalau misalnya itu masuk kerana hukum maka yang bersangkutan dalam arti dosen itu bisa membuktikan melalui surat laporan polisi tersebut bahwa itu bukanlah dirinya memang datang ke saya lalu saya sarankan nanti itu dan akhirnya keluar surat laporan polisi itu jadi itu bisa jadi sebuah upaya pencegahan juga mungkin ada kes-kes lanjutan ataupun korban-korban lanjutan itu kan fitnah pencemaran nama baik sebenarnya kalau mau bisa aja dilaporkan dan kita pakai yang pasal pencemaran nama baik tapi kan tidak tahu akan panjang tetapi paling tidak upaya pencegahan dari yang bersangkutan untuk melindungi identitas dirinya kemudian juga menjaga kenyamanan terutama interaksi dengan seluruh sifritas akademika yang ada di kampus baik mungkin ada pertanyaan lagi dari audiens yang hari ini sudah bergabung agak panjang pertanyaannya bisa dikirim ke saya baik ada lagi satu pertanyaan lagi dari audiens saya ingin bertanya kebanyakan dari korban pelecehan pelecehan sosial sosial atau seksual mungkin salah tulis kebanyakan dari korban pelecehan seksual takut melakukan speak up atas apa yang dialaminya dengan alasan mungkin diancam nah kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk membantu para korban untuk berani melaporkan dan speak up atas apa yang dialaminya sekian dari saya wassalamualaikum terima kasih ini bagus pertanyaannya karena itu yang seringkali terjadi inilah tujuan adanya sosialisasi ini jadi korban itu akan dilindungi jika korban itu mahasiswa dia akan dilindungi sampai dengan selesainya pendidikan kenapa takut karena seringkali ketakutan pendidikannya tidak selesai dipersulit dan seterusnya nah pada call center nomor call center layanan aduan itu tadi kan sudah saya sampaikan bahwa nomor aduan itu adalah nomor ketua satgas dari ketua satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo ketua satgas ini diberikan kewenangan oleh rektor untuk menangani kasus kasus satgas jadi jangan khawatir jangan khawatir justru sosialisasi ini agar masivitas akademika atau yang ada pada ruang lingkup tadi jika mengalami silahkan hubungi nomor call center tersebut nomor call center tadi itu adalah ketua itu untuk menghilangkan birokrasi karena kalau misalnya nomor aduannya masih nomor tertentu ini kan masih masih apa namanya birokrasinya masih lama kan dengan dengan memotong birokrasi itu langsung pada ketuanya akhirnya tindakan bisa langsung diambil sedangkan jika melalui email melalui email itu juga bisa tentunya melalui email melalui satuan tugas jadi jangan khawatir jangan takut untuk melaporkan karena ini adalah hak anda hak semua sifitas akademika hak semua yang ada pada ruang lingkup tadi karena itu kami memberikan sudah berkewajiban untuk agar hak anda itu tidak terganggu seperti itu pembentukan hari ini acara sosialisasi hari ini diantaranya juga sebagai upaya pencegahan supaya tidak ada korban yang sampai mengalami atau bahkan tidak ada lagi niat dari mungkin calon pelaku jangan main-main sekarang sudah ada regulasinya kemudian jangan khawatir nanti sampai pada tahap pemulihan terakhir tidak hanya perlindungan saja tapi juga pemulihan itu ya jadi misalnya seperti gini itu bukan hanya tadi saya menggunakan psikolog bukan seperti itu misalnya dalam proses skripsi ini yang sering terjadi relasi kuasa karena kasus-kasus di luar itu yang banyak terjadi karena relasi kuasa sedikit sekali karena adanya tipu muslihat tipu daya rayuan paksaan sedikit yang banyak itu justru karena adanya relasi kuasa dosen pembimbingnya gitu ya kepada mahasiswa pembimbingannya seringkali seperti itu maka salah satu penyesuaiannya adalah mengganti dosen pembimbing tersebut dengan dosen pembimbing baru itu salah satunya jadi korban akhirnya bisa menyelesaikan pendidikannya dengan baik bisa lanjut ya studinya dilanjutkan lancar tanpa terkendala hubungan relasi yang tadi ya Pak baik itu sudah tiga pertanyaan sebenarnya untuk sesi diskusi pertama kami buka lagi kesempatan untuk tiga penanya berikutnya kalau mungkin dari tadi penanyanya dari unsur mahasiswa saya menunggu suara-suara dari tenaga pendidikan Tendik yang ada di Universitas Sederapan Sales itu Bondo mungkin untuk hari ini kita bisa sampai lalu berdiskusi interaktif langsung dari studio UNAS kemudian juga mungkin dari Bapak Ibu dosen yang sudah bergabung hari ini ada masalah-masalah yang lain mungkin hubungan relasi tidak hanya melulu tentang dosen pada mahasiswa dimana si dosen memiliki kuasa atau unsur-unsur yang memiliki kewenangan seperti pejabat struktural pada mahasiswa tapi bisa kebalik gak ya misalkan mahasiswanya yang agak dalam tanda kutip kurang ajar sama dosennya nah ini gimana mungkin ada yang mau berbagi pengalaman ataupun juga mau diskusi seandainya kes seperti itu yang terjadi itu bagaimana silahkan saya melihat Pak Dekan saya Pak Dekan FKIP sepertinya sudah raise hand mau tanya atau mau tanya interaktif langsung Pak Dekan oke terima kasih baik silahkan Bapak selamat siang Pak Warek tiga dan tutus Assalamualaikum ya siang Bapak Assalamualaikum saya mau menceritakan sebuah kasus yang pernah terjadi di dosen kepada dosen ya kalau misalnya kepada dosen FKIP waktu itu saya tidak menyebutkan nama tapi disini ada hacker yang mencoba mengambil data-data dosen termasuk foto dan waktu itu pakai Instagram sehingga mengatasnamakan dosen seorang dosen yang kepada mahasiswanya sehingga menekan kepada mahasiswanya jika tidak mengikuti perintahnya maka akan di kenakan sanksi nilai sehingga mahasiswa takut dan kemudian mahasiswa itu salah satunya melapor kepada saya lalu kita melaporkan ke polisi nah hal-hal seperti ini kami khawatir terjadi ke dosen yang lain sehingga apa namanya dosen-dosen itu penjemaran nama baiknya kemarin saya sudah memerintahkan dosen yang bersangkutan untuk melaporkan kepada kepolisian termasuk awarek yang meminta untuk melaporkan kepada kepolisian sehingga pencemaran ini tidak bisa terjadi lagi kepada pihak kami ini yang kami sulit untuk mengantisipasi karena memang online ini IT ini sangat-sangat mudah sekali dipermainkan oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab nah apa kira-kira yang bisa kami cegah langkah awal yang kira-kira bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan mungkin mahasiswa bisa kami beritahu jika ada ini semacam pelecehan seksual tentunya dosen ini dicemarkan nama baiknya dengan orang yang tidak bertanggung jawab tentunya dengan pelecehan seksual seperti meminta anak ini untuk bisa menampilkan video-video yang kurang baik kurang layak berbau bernuansa pornografi saya mohon penjelasan mungkin bisa diarahkan juga kepada langkah awal apa yang harus ditindaklanjuti jika terjadi hal-hal yang semacam ini terima kasih mohon penjelasannya Pak Rek dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik mungkin ada membagian skup diperjelas lagi deh Pak mungkin secara lisan secara verbal secara langsung secara fisik ini via media sosial terutama media sosial yang mungkin belakangan menjadi apa ya media utama untuk menjadi komunikasi rumah tidak malah itu juga salah satu makasih jadi memang itu kes yang pernah terjadi di salah satu fakultas dan upaya atau trik yang paling aman dan bisa mencegah lagi ada kes semacam ini itu mungkin yang tadi ditanyakan oleh Dekan kami Pak silahkan Bapak memang internet itu masuk pada poin keempat dari kekelasan seksual tadi karena poin pertama kan verbal kedua non-fisik ketiga fisik dan yang keempat teknologi informasi dan komunikasi berarti media sosial nah ini kita tidak bisa artinya tidak bisa masuk sampai memberikan perlindungan maksimal kepada media sosial kita ya berarti kepada kita semua seluruh situs akademika ya saling berhati-hati putus karena kalau sudaranahnya media sosial itu ya kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi bahkan beberapa media sosial saya sendiri beberapa media sosial saya off kenapa off ya takutnya seperti itu jadi lebih baik saya off kan beberapa media sosial yang memang aksesnya itu saya tidak bisa mengontrolnya secara baik saya off kan jadi ada beberapa platform saya off kan saya sudah tidak aktif lagi sudah beberapa tahun saya sudah tidak aktif karena memang itu ketahuan tidak aktifnya dari postingan terakhir kita kan nah maka media sosial itu gampangnya enaknya itu ada jejak digital pak dekan nah jejak digital itulah yang nantinya bisa membuktikan apakah itu perilaku doser yang bersangkutan atau tidak nanti kan tim satgas pak yang akan menilai melakukan pembuktian itu jika misalnya ada seorang mahasiswa yang mengaku telah mengalami kekerasan seksual dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi mana buktinya begitu dibuktikan kita lihat jejak digital dari yang bersangkutan atau dosen yang memakan kekerasan seksual pelakunya ternyata jejak digitalnya itu baru artinya tidak ada jejak digital yang lama berarti dapat kita simpulkan bahwa akun itu adalah akun palsu itu kalau palsu jika di hack berarti kalau hack ini kan akun yang asli tetapi dikendalikan oleh orang lain jika di hack kita bisa melihat perilaku yang bersangkutan dari postingan postingan sebelumnya kalau perilaku yang bersangkutan itu mengalami perubahan perilaku secara signifikan maka kita bisa kategorikan juga bahwa akunnya sedang di-hack dan itu bukanlah orang sesungguhnya jadi sederhana untuk melakukan pembuktiannya seperti itu karena jejak digital itu tidak bisa dihilangkan justru paling gampang untuk melakukan klarifikasi pembuktian itu pada teknologi informasi dan komunikasi jadi akan ketahuan orang-orang yang memang dari awal isinya itu mohon maaf isinya mesum terus jejak digitalnya mesum maka kemungkinan besar dia juga akan melakukan hal-hal itu pada orang lain tapi kalau misalnya jejak digitalnya adalah informasi-informasi tentang religi kerohanian tiba-tiba ada perubahan bubanti laku ya kita kita bisa pastikan bahwa itu di-hack nah karena itu di-hack maka ya itu bukanlah orang yang sesungguh baik kita break sebentar bapak mungkin kita break sebentar ya audiens apa yang terima kasih Terima kasih. 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 ini sekaligus nah ini semua untuk panduan agar perguruan tinggi itu bisa melaksanakan semua seragam satu Indonesia jadi semua seragam Indonesia jadi pada intinya adalah pembinaan sebenarnya kalau misalnya dalam bahasa hukumnya ini namanya adalah restoratif justice betul-betul jadi penyelesaian sengketa di luar peradilan umum dari restorasi justice ini ya dengan asas kekeluargaan itu yang paling utama baik ada pertanyaan lagi di bawah tapi sepertinya kok apa mungkin dari pengirim pertanyaan yang sama ya Mas operator intinya sama pertanyaannya cuma kemudian sepertinya direkap pertanyaannya jadi panjang gitu Pak Iya baik itu itu tadi Pak eh lima menit terakhir Pak karena sudah tidak ada penanya lagi mungkin dari audiens ya yang sudah bergabung di webinar sosialisasi PPKS hari ini sebelum ditutup Pak adakah mungkin closing statement yang ingin disampaikan dari Bapak sekaligus sebagai ketua tim Satgas untuk PPKS UNAS ketahuan ya ketahuan saya apakah tadi kan muncul Pak di setor poinnya silahkan bawa baik sosialisasi ini beruntut ya titik anjaknya adalah untuk saling menjaga diri kita saling menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut itu yang pertama kemudian yang kedua lembaga ini kan ada lembaga pendidikan maka isinya tentunya adalah kesadaran diri untuk meningkatkan intelektualitas kita kemudian salah satu yang ketiga untuk salah satu tagline UNAS itu adalah kreatif inovatif berkarakter nah pada tataran berkarakter itu tatarannya salah satunya adalah dihindari untuk melakukan tindakan-tindakan pada 21 kategori tadi itu bahkan disini tentunya ini juga kritik-kritik terhadap kita sendiri terhadap salah satu materi mata kuliah tertentu yang memang sudah ada menjadi mata pelajaran pada jenis pendidikan manapun yang ada di Indonesia yaitu pendidikan agama nah jika pendidikan agama berhasil tentunya semua manusia Indonesia menjadi baik-baik semuanya nah itu juga auto kritik buat kita ya apa yang sedang yang terjadi ya ini menjadi refleksi buat kita buktis berarti kita semua setidaknya saling berwasabah saling melihat kembali apa yang menjadi tujuan kita disini yang pertama untuk pendidik juga ya tujuannya adalah salah satu tujuan luhurnya yang menciptakan turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa itu salah satu tujuannya dengan secara sadar memberikan pembelajaran intelektual agar kehidupan bangsa menjadi lebih cerdas berikutnya untuk mahasiswa tujuannya adalah ya yang pasti mencari ilmu kemudian yang kedua menambah skill dan yang ketiga menambah experience atau penalamannya tiga ini semua adalah proses agar begitu lulus mereka bisa survive dalam kehidupan jadi empat tahun selama kuliah itu diharapkan disadari bahwa itu adalah proses untuk biar mereka bisa survive dan yang terakhir untuk tendik harapannya memberikan pelayanan maksimal tanpa tending aling-aling apalagi dengan ini kan relasi kuasa juga ya untuk tendik itu ya jadi itu sih buktis harapannya seperti itu baik terima kasih Pak Yusuf pesannya insya Allah tersampaikan ke seluruh lapisan simitas akademika yang ada di UNAS ya jadi memang tujuan dari kegiatan sosialisasi kita hari ini muaranya adalah pada pembentukan tim satgas dalam upaya pencegahan kekerasan ataupun pelecehan seksual ya Pak jadi sekali lagi mencegah lebih baik ya daripada kita menangani kasus jadi sebelum terjadi ya mungkin ada salah satu quote yang bisa saya tularkan pada rekan-rekan simitas akademika UNAS terutama yang perempuan nih Pak saya mewakili perempuan di sini Pak jadi ada dua mahkota katanya yang harus kita jaga yaitu rambut kita ya yang ada di kepala kita dan mulut kita katanya jadi selama rambut dan mulut itu kita jaga betul-betul insya Allah ya kita betul-betul aman dari segala hal itu katanya Pak mungkin Pak Yus mau mengeluarkan quote juga baik sekali lagi terima kasih untuk seluruh peserta webinar dalam acara sosialisasi dalam rangka upaya pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi hari ini semoga apa yang kita lakukan bersama hari ini menjadi sebuah kesepakatan untuk kita bisa saling menjaga diri dimulai dari diri kita sendiri baru kemudian akan menular pada orang di sekitar kita akhirnya kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari esok pernah dibenak kami serta kerinduan pada cerita orang tentang pendidikan bagaimana pendidikan melahirkan manusia yang bermartabat penuh dedikasi mampu berkarya untuk bangsa dan negara hari ini kami juga ingin mewujudkan mimpi-mimpi kami tentang cita-cita dan harapan tentang tekat untuk menghadapi semua tantangan perbedaan dan ketidakpastian kami memang tidak punya kemewahan-kemewahan tapi kami berbekal semangat dan keberanian untuk mengejar masa depan yang lebih baik demi melihat senyum pada wajah-wajah yang tercinta keluarga kami orang tua kami buruk-buruk kami dan semua yang menaruh harapan yang akan mengawal langkah kami dengan gagah kami kami akan buka lembaran perjuangan hari ini di Universitas Abdurrahman Saleh Situ Bondo Universitas Abdurrahman Saleh Situ Bondo atau dikenal dengan UNAS UNAS berdiri pada 15 Agustus 1981 di bawah naungan Yayasan Pendidikan Abdurrahman Saleh pada tahun 2015 UNAS meraih nilai akreditasi institusi B saat ini UNAS memiliki 6 fakultas dan 9 program studi yaitu Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang pemasaran akutansi manajemen keuangan dan bisnis serta pengetahuan tentang analisis pasar dan produk fakultas di ilmu bahasa baik kami ingatkan kembali untuk seluruh audiens yang sudah bergabung dalam acara sosialisasi PPKS hari ini jangan lupa mengakses link untuk e-sertifikat yang sudah dicantumkan di dalam room chat ya dan juga nanti akan di-share di grup peserta untuk sosialisasi hari ini jangan lupa sekali lagi untuk mengakses link untuk e-sertifikat yang sudah di-share oleh admin di room chat Zoom hari ini serta nanti akan dilanjutkan juga di-share di grup peserta webinar sosialisasi PPKS terima kasih apa yang kamu pikirkan tentang hari esok hari esok pernah di benak kami penuh dengan lamunan dan hayalan serta kerinduan pada cerita orang tentang pendidikan bagaimana pendidikan melahirkan manusia yang bermartabat penuh dedikasi mampu berkarya untuk bangsa dan negara hari ini kami juga ingin mewujudkan mimpi-mimpi kami tentang cita-cita dan harapan tentang tekat untuk menghadapi semua tantangan perbedaan dan ketidakpastian kami memang tidak punya kemewahan-kemewahan tapi kami berbekal semangat dan keberanian untuk mengejar masa depan yang lebih baik demi melihat senyum pada wajah-wajah yang tercinta keluarga kami orang tua kami buruk-buruk kami dan semua yang menaruh harapan kepada kami dengan sebaris doa tulus penuh makna yang akan mengawal langkah kami dengan gagah kami akan buka lembaran perjuangan hari ini di Universitas Abdurrahman Saleh Situ Bode Universitas Abdurrahman Saleh Situ Bode atau dikenal dengan UNAS berdiri pada 15 Agustus 1981 di bawah naungan Yayasan Pendidikan Abdurrahman Saleh pada tahun 2015 UNAS meraih nilai akreditasi institusi B saat ini UNAS memiliki 6 fakultas dan 9 program studi yaitu Fakultas Ekonomi program studi manajemen menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang pemasaran akutansi manajemen keuangan dan bisnis serta pengetahuan tentang analisis pasar dan produk Fakultas Sastra dengan program studi Sastra Inggris menghasilkan sarjana bahasa dan sastra yang berkualitas menguasai dasar-dasar metodologi ilmu bahasa sastra dan kebudayaan Fakultas Hukum dengan program studi ilmu hukum membentuk sarjana hukum yang menjunjungi etika profesi hukum dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip hukum yang berkeadilan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar menghasilkan sarjana pendidikan yang berwawasan global mampu menerapkan metode dan dunia pembelajaran hingga dapat memberikan pelayanan pendidikan secara komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik program studi ilmu administrasi publik menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam dunia sosial dan politik secara profesional Fakultas Pertanian menghasilkan sarjana pertanian yang memahami manajemen agribisnis dan mampu menerapkan IPTEC di bidang pertanian Prodi Teknik Kelautan menghasilkan sarjana yang mampu mengimplementasikan ilmu-ilmu di bidang kemaritiman dan menghasilkan inovasi di bidang Kelautan Prodi Matematika menghasilkan lulusan yang unggul dalam keilmuan baik secara teori maupun terapan Program Studi Biologi menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang observasi dan analisis biologi di UNAS tersedia berbagai macam biasiswa di Indonesia namanya alivya Koironisan saya penerima biasiswa peningkatan praktisi akademi dari hujung 2019 2020 saya senang setara wanya sebagai penerima biasiswa di dimensi saya ruti senang bormata sebagai penerima biasiswa maful rangka juridikLet Only batch 2016 tahun 2018 UNAS memiliki dua gedung perkuliahan, yakni kampus 1 yang terletak di Jalan PB Sudirman dan kampus 2 di Jalan Baluran Baru. Untuk menunjang proses belajar-mengajar, UNAS telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas sarana dan prasarana. Di antaranya adalah ruang kelas ber-AC, akses internet, sarana olahraga, perpustakaan dan ruang baca, laboratorium, seperti laboratorium komputer, laboratorium bahasa, laboratorium teknik, ruang peradilan seni, laboratorium mekotikin, dan kebun uji coba pertanian. Melalui kegiatan di UKM inilah, mahasiswa dibimbing untuk memiliki karakter dan kepribadian yang kuat, berjiwa kepemimpinan, memiliki rasa toleransi, serta kepemimpinan. UNAS menjalin kerjasama dengan berbagai institusi, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang terwujud dalam sejumlah program. Salah satunya pertukaran mahasiswa UNAS ke luar negeri, KKN Internasional, serta seminar dan simposium internasional. Bergabung bersama UNAS, bangun masa depanmu. UNAS kreatif, inovatif, dan berkarakter. 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 Apa yang kamu fikirkan tentang hari esok? Hari esok. Pernah dibenak kami penuh dengan lamunan dan hayalan, serta kerinduan pada cerita orang tentang pendidikan. Bagaimana pendidikan melahirkan manusia yang bermartabat, penuh dedikasi, mampu berkarya untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Terima kasih.